Make sense-nya gini aja deh, kalau misalnya nggak salah takut nggak, kalau nggak salah kan nggak usah takut, tapi kalau misalnya salah, ya pasti kan berusaha untuk gumpet, itu aja make sense-nya. Harus 10 bulan gitu, jadi aku nggak mau buang-buang waktu kalau emang kamu ngerasa gimana-gimana gitu, disini kan aku ngerasanya, aku sebagai korban dirugikan, ya aku cuma pengen keadilan bisa berdiri, hukum bisa dipegakan, apalagi aku public figure biar bisa memberikan contoh ke orang-orang bahwa semua ada hukumnya, kekoalisyen kita akan menindaklanjuti, jadi aku pengen aja berjuang disitu, jadi orang-orang yang buat jahat, menipu, apapun itu nggak bisa gampang main kabur aja gitu, ada hukum loh di Indonesia ini. Tapi kan kata Kak Jedar sempat, ayo dong datang CSB gitu, berarti Kak Jedar sendiri, yang Kak Jedar tahu apakah pihak CSB ini selalu menghindar atau emang nggak bisa datang atau gimana Kak? Nggak, sekarang make sense-nya gini aja deh, kalau misalnya nggak salah takut nggak, kalau nggak salah kan nggak usah takut, tapi kalau misalnya salah, ya pasti kan berusaha untuk gumpet, itu aja make sense-nya. Tapi berarti CSB nggak pernah datang Kak. Ya kakaknya tahu nggak dia pernah datang, nggak pernah sama sekali kan. Jadi gimana dong, aku juga bingung, yang tahu keberadaan dia pasti hanya pengacaranya, jadi lewat pengacaranya lah bisa memanggil tersangka CSB supaya bisa datang ke sini. Kak, kalau buatan dari pihak sana yang dibukain, jangan terserahkan, jangan terserahkan, jangan terserahkan melakukan hukum, ini gimana Pak kan besok putusan nih? Ya mudah-mudahan keadilan bisa membuka matanya ya, apalagi sekarang kan statusnya CSB sudah naik ke tersangka, berarti kan ibaratnya kalau aku menjelekan, dia merasa aku menjelekan nama dia, aku menyebut dia sebagai penipu. Tapi kan ini sekarang sudah terbukti, dia sudah naik satu saja di tersangka, ya mudah-mudahan dari situ bisa kelihatan bahwa aku disini sebagai korban hanya menjelaskan bahwa diri aku mengalami penipuan gitu. Itu aja sih. Kencana kan hadir banyak putusan, Kak? Aku belum bicarain itu sih dengan tim pengacara dan suami si, kita ngobrol. Ada persiapannya? Persiapannya? Berdoa. Berarti nggak ada bukti lain gitu ya Kak, bukti terbaru atau apa gitu? Biasanya udah disiapkan tim pengacara sih, soalnya semua data, bukti udah aku serahkan. Tapi kan nggak sih besok itu aku bisa berdoa lah? Ya aku hanya bisa berdoa lah. Pokoknya aku pasrah, aku cuma seorang ibu-ibu korban penipuan yang ingin memperjuangkan haknya itu aja. Tapi percaya diri nggak sih mungkin Kak dengan CSP tersangka gitu, bukti juga tanya CSP kepadakan. Ya aku mah korban disini, ngerasa tidak bersalah. Aku disini ditipu kok. Aku cuma pengen mengembalikan hak-hak aku aja, itu aja gitu. Aku nggak ada niat pengen ngelakuin apa-apa di luar itu, hanya pengen supaya hak-hak aku bisa dikembalikan gitu. Karena itu jerip ayah aku, keringat aku, kerja dari pagi sampai pagi lagi gitu. Gitu. Tadi harapannya besok hasil keputusan akan menang ya Kak ya, Kajedar ya? Ya aku sih positif. Terima kasih banyak. 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 Terima kasih banyak.